Informasi berikut ini buat Anda yang suka croissant dan juga waffle. Kadang suka bingung ya, mau santap yang mana gitu. Dua-duanya disukai dan dua-duanya enak. Tapi yang satu ini pasti Anda akan terpuaskan dengan menu yang mau saya antarkan. Karena ini adalah camilan yang lagi jadi favorit warga net yang menyatukan penggemar croissant dan waffle. Ini dia. Apa jadinya ya, kalau pastry croissant bersatu dengan waffle ala Belgia? Jadinya menu gravel yang lagi viral dan digemari warga net. Ini yang menarik. Petugas di restok kawasan Jepetan, Jakarta Selatan ini mempertontonkan keseruan proses pembuatannya untuk menarik pembeli. Tersedia tiga adonan yang bisa dipilih. Original berwarna putih, red velvet berwarna merah, dan ada juga yang hijau dengan cita rasa kelapon. Oke, jadi saya lagi belajar dulu nih gimana caranya ya. Oke, saya mau coba deh kalau gitu. Oke, jadi ini adonan croissantnya nanti langsung tinggal diletakkan di atas cetakan waflenya. Tapi, gak salah-salah juga. Ini harus rapi supaya nanti bentuknya cantik. Nah, setelah ini akan ditutup dan juga dipanggang dengan suhu 230 derajat Celcius selama kurang lebih 6 menit. Ada tips nih supaya menghasilkan bentuk yang sempurna. Cetakannya jangan ditekan. Dan suhu yang digunakan juga harus stabil, supaya matang hingga ke dalam. Croissant yang sudah matang akan diletakkan di rakusus pendinginan, setelah itu baru diberi topping. Jadi ini untuk yang kelapon akan diberikan topping kelapa kering. Banyak varian croissant yang bisa Anda pilih sesuai selera. Misalnya, croissant dengan topping sirup maple khas Amerika. Ada juga varian croissant dengan cita rasa lokal, yakni kelapon, yang menarik banget. Nah, yang spesial adalah ini, croissant kelapon. Jadi ini penggabungan dari tiga negara nih. Ada Belgian waffle, croissant dari Perancis, serta kelapon dari Indonesia. Tapi ketika dimakannya rasanya emang kelapon banget. Aroma dari pandannya kecium, rasa dari pandannya ada. Untuk yang suka aroma rempah menggoda, boleh pilih topping gula dan kayu manis. Dan penyuka keju bisa pilih varian red velvet dengan warna merah cantik memanjakan mata, rasanya juga memanjakan mulut. Selama masa PSBB ini, Anda bisa memesan menu ini dengan pesan antar secara daring atau online. Dan dinikmati di rumah bersama keluarga. Para pelanggannya pun harus bersabar, karena setiap hari ribuan pesanan online croissant mengantri untuk dinikmati. Reza Helmi, Imam Mohairib, Jakarta.